Hai, nama saya Adisa Teputra, saya adalah mahasiswa tingkat akhir desain produk industri ITS angkatan 2018 dengan judul tugas akhir, Public Furniture Design Using Recycle Plastic Material with Parametric Concept. Hope you enjoy. Seperti yang kita tahu, sampah selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun, apalagi Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Komposisi sama plastik berdasarkan jenis sampah yang ada di Indonesia menyumbang sebanyak 16,02% dari jenis sampah yang lain. Semakin berkembangnya dunia industri, maka menyebabkan berbagai permasalahan yang lain, contohnya adalah limbah plastik industri. Segala upaya terus dilakukan untuk mengurangi permasalahan ini, contohnya pada PT Dayasa Area Prima sebagai produsen kertas yang mengolah kembali limbahnya menjadi biji plastik pelet setara HDIPlow. Pengelolaan plastik perlu dilakukan agar bahan biji plastik dari limbah industri bisa digunakan secara maksimal. Sebuah metode untuk dapat menyerap limbah secara maksimal adalah dengan parametrik, di mana parametrik sendiri berarti metode desain di mana fitur dibentuk sesuai dengan proses algoritmik. Berbeda dengan dirancang secara langsung, dalam metode ini, parameter dan aturan menentukan hubungan antara maksud desain dan dashboard desain. Dengan metode ini, limbah plastik dapat diserap secara maksimal dengan bentuk produk akhir berupa public furniture untuk mengakomodasi kebutuhan dalam ruang lingkup tersebut. Dengan bangga kami bersembahkan, Swerve Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!